Kalau kita bicara soal perkembangan film Indonesia, dua tamu luar biasa yang ada di studio kita ini lekat sekali namanya dengan yang namanya perjuangan bagaimana film Indonesia ini menggeliat di tahun 70-an, 80-an, 90-an, luar biasa sekali. Betul, lagi era-era emas-emasnya begitu kalau disebutkan banyak sekali yang mengatakan demikian. Terima kasih Mbak Yati Oksofi Sudarta. Mas Pangki, terima kasih. Mukanya tidak berubah, setuju tidak? Aduh, senang banget di belakang. Karena kita gak boleh ngomong ibu, karena kita biasa umuran. Yang diuntungkan siapa kalau sejauh seumuran? Maksudnya D, panggil saya. Gimana Pak? D, Pangki. Karena film-filmnya sudah menggemparkan se-Indonesia sebelum mungkin saya lahir. Iya, iya dong, pasti belum lahir. Tapi kalau kita bicara nih, kalau misalkan Mbak Yati ini di tahun 1972, itu film pertamanya adalah Dosa Siapa? Bukan, Intan Perawan Kubu. Oh, Intan Perawan Kubu, yang peran utama berarti ya? Enggak peran utama, figuran seliwat-seliwat aja. Seliwat-seliwat aja? Kalau kayak gitu pengalamannya zaman dulu tuh casting dulu gak sih? Kayaknya gak casting, tapi... Karena udah cakep dari lahir gitu kan? Sebetulnya syutingnya di luar, di Jambi. Dikirim, dikirim fotonya aja. Terus ada 19 figuran, datang ke Jambi. Iya kan? Dipilih. Kebetulan waktu itu ya, gimana ya? Bodinya terlalu bagus. Terus mau pakai nyut gitu. Enggak nyut, enggak nyut. Ya, pokoknya balihonya tuh di Megaria segede-gede, apa ya? Segede-gede. Pertama baliho di Indonesia, itu baliho saya. Poster ya, baliho ya Pak. Waktu pas ngeliat tiba-tiba mukanya ada di baliho gitu kan. Gimana tuh? Rasanya. Masuk jejeritan. Jejeritan, senang. Bapaknya marah-marah. Karena senang dan penuh perjuangan. Oh, oke. Sebetulnya saya gak mau waktu itu memerankan itu. Tapi dia bilang, seradara, produser semua, ini mulai kamu kari dari sini. Kalau enggak kamu pulang katanya. Ih, serem. Seradara yang bilang. Kita syuting di perdalaman. Tapi dengan baliho itu membuat nama Yati jadi... Terangkat. Terangkat dari sana. Langsung. Semang-semit berdatangan gitu ya. Semang-semit berdatangan gitu ya. Semang-semit berdatangan. Semang-semit berdatangan manis. Bahkan kalau saya baca artikel, ada yang menyebutkan bahwa Mbak Yati Octavia yang pernah didobatkan sebagai pemeran atau artis dengan bayaran termahal. Iya, waktu pada saat itu. Jadi kita mendobrak. Sebetulnya yang bikin wartawan SK Marta ya. Dari lima. Almarhum ya. Ya, almarhum dari lima. Pemain dan lima juta pertama. Dari yang artis masa lalu. Mungkin tahun 60-an ya. Terus kita mendobrak akhirnya ke lima juta. Sebetulnya lebih dari lima juta. Bukan The Big Five lagi. Oh, oke. Karena ada beberapa artis, ada lima itu. Terus mereka sudah expose bahwa ini The Big Five. Jadi kalau tidak lima, mereka tidak akan main. Padahal tidak The Big Five, tapi lebih dari itu. Dan kita kompak. Ya, karena produsernya saya. Saya yang bayar. Tapi kalau kita bicara sama Mas Pangki. Mas Pangki, ini kalau saya nggak salah, film pertama Mas Pangki ini mana horror ya? Ya. Untilanak. Tahun 74. Ya, almarhum Ratmo Timur. Oke. Kenapa waktu itu akhirnya masukkan di film horror dulu? Di film horror dulu. Kebetulan yang saya waktu itu dimodel ya. Dimodel ketemu Rimang Melati. Rimang Melati masih ke Mas Ratno Timur. Ini ada beberapa film termasuk Roy saya dan aspeknya. Dipilihlah saya. Saya nggak tahu mau film apa. Film itu horror. Namanya orang saya dari kampung, dari daerah. Diajak main film. Peran utama. Ya mau aja. Walaupun pacaran sama Kuntilanak. Nah, tapi kalau kita lihat ya. Kita lihat ini kita akan munculkan sebuah film. Nah, ini film apa nih Mas? Ingat? Ini, coba. Marni, Pemburu Darah Dingin. Ini film keberapa ini? Film keberapa? Ini udah tahun 84 ya? Ya, udah keberapa film. Kalau Om Pangki belasan kali ya? Saya udah belasan. Kalau Yati udah puluhan ya. Kalau misalkan tahun 84 Mbak Yati sih udah macem-macem judul filmnya. Kalau Ike masih berondong, Bu. Tapi di tahun ini juga nggak sih akhirnya kalian ketemu di tahun 84? Oh enggak, udah punya anak ini malah. Udah. Jadi di film saya nggak dipertemukan. Beda. Beda? Beda aliran. Tapi ini film yang akhirnya mempertemukan kalian berdua, Mas Pangki sama Mbak Yati. Film adalah film apa? Benci Tapi Rindu. Benci Tapi Rindu. Oh, benci tapi Rindu. Dan saya udah puluhan lagi. Ya sama ada beberapa sutradara, Ayub dari Taruk Naga. Terus banyak sekalian. Setelah nikah, justru dipertemukan. Oke. Ya, bukan jinlok bukan. Bukan jinlok ya. Tapi dipertemukan sajalah itu meskipun film-filmnya berbeda-beda. Gender tadi dimulai di mana, dan kemudian judul-judulnya juga berbeda. Nah kalau kita bicara totalitas bermain film. Ada yang menerima perhatian ya, Mbak Yati pernah menggundulkan kepalanya. Masih ingat, Mbak pasti itu. Menggundulkan dan pengorbanan juga. Nah. Karena waktu itu saya ada adegan kebakar. Bubuknya dibakar. Kebakar juga tahun 78. Oke. Oke. Aku browsing dulu. 78 itu film apa? Rahasia perkawinan ya. Apa itu dulu nih, Mbak Yati? Rahasia perkawinan. Oh iya, rahasia perkawinan ya. Benar-benar. Penuh pengorbanan. Masih ada sisanya nih. Kenang-kenangan. Ya kan, gak sama tuh. Tapi sekarang udah gak sama. Sian juga ya, Mbak Kari. Sian. Jadi, gak pakai stand-in. Di gubuk itu, ya gak sempat keluar aja. Gak, karena kalau yang saya lihat waktu itu. Karena dia pakai baju panjang. Baju nylon. Baju nylon. Yang mudah terbakar. Iya, mudah terbakar. Jadi waktu terbakar, bajinya kesan berapi. Sebetulnya gak terbakar kesan berapi. Jadi kayak merembet gitu ya. Iya, harus kena ke paha ya. Coba lihat. Eh, jangan dong. Mas Pangke dulu, Mas Pangke. Nanti kita kalau belahan rambut aja di blur. Apalagi kalau paha nanti. Jadi, suami istri ya. Masih sudah lama, sudah menjadi suami istri. Ini Mas tetap ada modus-modus di dalamnya. Kalau misalkan melihat adalah pasangan yang memang sangat awet. Luar biasa banget. Dan ini saya juga makin iri ketika melihat keawetan Mas Pangke sama Mbak Yati. Ini juga ada beberapa film yang akhirnya dipertemukan bersama. Tapi kalau kita bicara, ada juga masyarakat Indonesia. Ini yang akhirnya mengenal, jangan-jangan Yati Oktaviani dulunya adalah istrinya Roma Irama. Karena terlalu banyak bersama Roma Irama. Ah, nih. Jangan, ada yang marah. Ini yang marah. Sempat cemburu. Sempat cemburu gak sih Mas Pangke? Banyak banget loh, Bilos. Kalau gak cemburu, itu gak manusiawi. Jadi cemburu itu acting-acting aja biar dipikir sih. Iya, jadi paling banyak sebelas film. Sebetulnya sama Omar itu sebelum saya marry sama Mas Pangke juga. Abis itu dipertemukan lagi. Jadi, nama saya itu Ani. Mas Pangke kan gak ngerti. Kalau bisa diganti dong namanya gitu. Enggak, soalnya waktu itu kan saya jalan syutingnya biasanya kalau bumbu syuting kan selalu di luar kota. Ya di Surabaya, di mana, di manapun gitu ya. Nah, kalau pas jalan itu selalu bilang Ani, Ani, Ani. Dia bingung. Rupanya dalam filmnya Ani. Gue gak bawa pembantu Ani gitu. Tapi ada gak line-line dialog yang masih ingat sama Mbak Yati? Karena kan begitu banyak film, begitu lama juga. Tapi bukan maksud jangan cemburu ya Mas Pangke ya. Enggak, saya ngerti pesan aja enggak Mbak. Apa, ada line dialog apa yang masih ingat? Apa ya, yang suka diplesetin-plesetin itu. Oh, diplesetin. Oke, kalau mau diplesetin kita kasih lihat coba tadi. Nih, ada yang minyak nih. Ada yang berapa-berapa nih? Berapa ya yang diplesetin? Coba kita lihat bersama nih. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Maksimal ekspresinya. Luar biasa. Aku gak kelihatan. Aku tidak punya beras, Roma. Maksimal, soalnya kameramennya galak. Bapaknya tesar. Bapaknya tesar tuh. Pasti ini adegan-adegan seperti ini ya. Megang rambutnya itu dicari ciri khasnya Mbak Yati. Banyak meme seperti itu. Enggak, soalnya sadar sama kamera gitu. Tapi waktu pas pertama kali meme ini muncul, Mas Pangki deh, kalau Mbak Yati kan, ah yaudahlah ini kelakar. Kalau Mas Pangki gimana reaksinya? Ya, kelakar juga. Benar. Ya, karena kan banyak sebelumnya juga saya kaget juga kan. Kok muncul dulu ini saya pikir karena udah terbiasa kan. Masih punya keinginan untuk main film lagi ya Mas Pangki, Mbak Yati? Banyak yang nawarin. Tapi kan saya banyak ada kerja di luar. Oke, berarti apa kegiatan sekarang Mas Pangki? Saya di MFV Group ya. Jadi saya di situ di komision, di komisaris. Juragan Martabak. Jurusan, saya jual Martabak. Harusnya dibawa sini Mas. Gak boleh, katanya Matesar. Ini gak awat nih Mas Tesar. Nanti deh, aku minta aja dia yang bawa buat kita. Bang Martabak. Bang Martabak. Oke, oke. Nah ini dia salah satunya ya? Mata pakai lagi hitsnya nih. Ternyata, sekarang kesibukannya Mas Pangki sudah berbisnis. Mbak Yati juga membantu atau dalamnya? Saya jual Martabak cuma mau beli Rolls Royce. Soalnya rencana saya mau bikin seribu outlet. Oh seribu outlet. Ini baru-baru ada lima belasan. Membantu itu. Oke, oke. Satu lagi deh, terakhir deh. Saya mau tahu pendapatnya Mbak Yati dan juga Mas Pangki terkait dengan film di Indonesia. Film di Indonesia pada dasarnya sama ya? Jadi kalau mempunyai manajemen film itu pasti kan cari revenue. Apapun manajemen apa-apa, people-nya itu pasti kan cari revenue. Revenue karena Allah. Tapi yang saya pikirkan pemerintah masih harus ikut campur di sini. Kalau film ya, kalau mempunyai film mau jadi tuan rumah di negerinya sendiri, ya pemerintah harus ikut campur. Karena media-media yang tersedia ini ya untuk kita. Jadi kita untuk kita. Dan kalau untuk sineas-sineasnya? Sineas anda. Sekarang sineas anda. Oke, tadi Mbak Yati mau sampaikan soal film anak-anak nih. Juga lagi jadi sorotan film anak-anak nih. Soal film anak-anak yang betul-betul anak-anak ceritanya anak-anak. Nah, pemerintah ikut campur. Misalnya dari Departemen Pedangka. Wajib nonton. Nah, itu dia. Oke, luar biasa banget ya hubungan kita sama Mbak Yati Octavia dan juga Mas Pangkiswito. Mbak Yati, aku dong mau dong terakhir dong teriakannya waktu sama Roma dong. Ah, Roma. Mau gak? Mau gak kira-kira? Ya, aja. Pangki. Karena gak boleh Roma lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita foto-foto ya bersama di sini.